Dan ini masuk dalam operasi militer selain perang, menjelaskan apa, membereskan teroris, membereskan separatis, itu operasi militer selain perang, dan kalau udah gawat begitu itu juga ada operasi militer selain perang, itu juga ada gradasinya, ada ukurannya. Kalau udah seperti ini udah, langsung aja operasi militer selain perang, cepat, dengan pasukan khusus, yang sangat khusus, dan gilat. Sahabat bagi-bagi, perbatasan Indonesia semakin panas, pasalnya Ormas FPDA berani latihan perang di sana. Gayanya Malaysia dan sekutunya itu mau senggol-senggol negara kita. Lima lawan satu kita berani, panggil Paman Putin sama Jinping mereka langsung meleot. Berani-beraninya Ormas satu ini senggol negara kita, kalau sudah marah rudal meluncur langsung dari segala arah. Nah ini otomatis juga pamer kekuatan di perbatasan Indonesia, tepatnya di Semenanjung Malaysia, di Selat Malaka, dan di Laut Natuna Utara, berbatasan dengan Cina. Gak berani lawan Cina sendirian nih, makanya bawa teman. Jadi, selama 18 hari, terhitung mulai hari ini, tanggal 2 Oktober, sampai tanggal 20 Oktober yang akan datang, negara-negara FPDA, yaitu Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Australia, akan mengguncang perbatasan Indonesia selama 18 hari tanpa henti. Nyenggol-nyenggol kalau disenggol nanti ketar-ketir. Yang dimaksud ini, untuk pamer kesiapamin. Apakah mereka menunjukkan kekuatan ini untuk Indonesia atau untuk Cina? Yang pasti, mereka ingin menunjukkan eksistensinya, seakan-akan kita akan takut, padahal maaf biasa aja. FPDA, dalam latihannya, tidak hanya melibatkan angkatan udara saja, tapi juga angkatan laut dan angkatan darat. Jadi, ini dilakukan secara besar-besaran. Kalau lagi latihan tiba-tiba diserang sama TNI Panik Kocar Kacir negara ini. Baru-baru ini, Singapura telah memberingatkan negara-negara FPDA. Jika kalian ingin berlatih dan menunjukkan kekuatan, lakukan saja, tapi jangan pernah menyentuh Indonesia. Bahkan Perdana Menteri Singapura sudah peringatkan, tapi malah nyundul Indonesia di perbatasan. Baik Perdana Menteri Singapura maupun pengamat Singapura telah memberikan peringatan. Jika di tengah tensi geopolitik dengan Cina di Asia Tenggara ini, negara-negara FPDA berani menyentuh Indonesia, akan menjadi kerugian besar. Karena dikhawatirkan kita akan beralih dukungan ke Cina, dan selain menghadapi Cina, mereka juga harus menghadapi Indonesia. Jadi, mereka seharusnya tidak menyentuh Indonesia sama sekali. Bagaimana menurut kalian, baru-baru ini saja, ada berita viral bahwa asisten rumah tangga dari Indonesia disebut sebagai monyet. Setelah berita tersebut, komik yang menggambarkan hal tersebut ditarik oleh negara tetangga. Negara kita selalu mendapatkan perlakuan seperti ini, mungkin karena sayuran yang kurang, sehingga mereka terus mencoba untuk memprovokasi. Tapi Mimin sedang, bersanda-bersanda, Mimin maah ga mau nyenggol, luka dibalas dengan kebaikan lebih baik. Angkatan bersenjata dari 5 negara FPDA akan melakukan latihan di semenanjung Malaysia, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan mulai tanggal 2 hingga 20 Oktober. Untuk warga di perbatasan, jangan khawatir jika melihat banyak pesawat militer. Bagi nelayan Indonesia yang mencari nafkah di perbatasan Malaysia, perlu diketahui bahwa jika ada jet tempur atau kapal perang yang lewat, itu adalah karena negara-negara FPDA sedang berlatih selama 18 hari tanpa henti. Kemungkinan besar, Cina akan mengirim 3 frigatnya, dan semuanya akan menjadi kacau. Mereka ingin menunjukkan eksistensinya, tetapi jika Cina mengirim 1 destroyer, 1 kapal induk, dan 3 frigate, mereka mungkin akan mundur. Jangan sampai ini terjadi, Malaysia. Awaslah kenar udal Cina, NK Riga ikut-ikut, kita akan non-block, nonton sambil minum kopi buatan negeri sendiri. Divisi Urusan Masyarakat mengonfirmasi bahwa latihan gabungan, Mei 2023, atau BL23 adalah latihan bersama antara Angkatan Bersenjata Negara FPDA, yaitu Australia, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Inggris. Latihan ini akan dilakukan sebagai field training exercise di sebagian besar wilayah perairan, darat, dan udara semenanjung Malaysia dan Singapura, termasuk zona ekonomi eksklusif wilayah Malaysia di Laut Cina Selatan. Petinggi FPDA mengatakan bahwa BL23 dilaksanakan setiap tahun oleh Angkatan Bersenjata Malaysia dan Singapura untuk melatih kemampuan pertahanan FPDA dalam pengorganisasian, perencanaan, dan pelaksanaan operasi gabungan dengan fokus pada taktik gabungan dalam berbagai ancaman. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak panik jika melihat banyak jet tempur militer. Mereka hanya perlu tahu bahwa itu adalah aset militer dari negara-negara FPDA yang sedang berlatih. FPDA, yang merupakan aliansi pertahanan antara lima negara yaitu Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia, dibentuk untuk membantu Malaysia dan Singapura, yang keduanya sering menganggap Indonesia sebagai ancaman. Namun, saat ini, katanya, FPDA lebih fokus pada ancaman dari Cina di Laut Cina Selatan. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian, yuk diskusikan di kolom komentar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!